Intro Lama tidak terdengar gaungnya di dunia hiburan. Aktris Kartika Putri ternyata memiliki kesibukan baru usai menikah dengan Habib Usman. Tidak lain ialah mengurus anak-anaknya. Karena kesibukannya itulah Kartika Putri kini tidak lagi warawiri di layar televisi. Aktris sekaligus presenter berusia 31 tahun itu pun baru-baru ini mengunggah video anaknya Kalisa Aghania Bahira yang semakin mengemaskan seiring tumbuh kembangnya. Dari cantik banget ya Allah, kok mau jadi diri sendiri sih? Masya Allah Nggak ibu, nggak usah ngalirin pembicaraan. Masih mau nggak? Iniin kakak. Nyiksa kakak. Kan mama masih ada kopi. Nggak bisa disiksa. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang ibu dan istri, ternyata Kartika Putri juga gemar bersiar melalui media sosial. Kartika mengaku selama ini berusaha untuk menyebarkan nilai positif sebagai seorang istri yang mengurus suami dan anak-anaknya. Dirinya juga berpesan untuk tidak mengumbar aib rumah tangga. Selain itu, kesibukan lainnya yang kini sedang digeluti oleh Kartika Putri ialah menyiapkan dirinya untuk program kehamilan. Ya, istri dari Habib Usman ini mengaku ingin menambah momongan lagi. Tentu saja keinginan itu disambut gembira oleh suami tercinta, Habib Usman. Dan inilah cerita Kartika Putri yang sibuk mengurusi anak dan suaminya. Rumah tangga yang happy kok gitu. Ada loh yang sebenarnya rumah tangga itu tidak menyeramkan seperti yang orang-orang yang naikkan isu perselingkuhan gitu. Kenapa sih kita nggak naikin isu rumah tangga yang harmonis biar menjadi inspirasi buat orang untuk juga rumah tangganya harmonis. Jangan sampai orang malah terinspirasi gimana caranya gue ngegapin suami gue lagi selingkuh. Karena yakin itu yang akan viral, dan kalau viral gue jadi korban perselingkuhan terus gue akan disukain orang. Itu yang stigma yang pengen aku hapusin gitu. Bahwa kenapa sih kita nggak mau mulai viral hal-hal yang positif. Kalau seandainya ada suami lain mungkin yang ngeliat akan menjadi pacuan. Kayak, oh saya mau juga kasih istri saya kayak gitu. Itu yang harapan aku sebenarnya. Jadi ya karena memang diizinin sama Habib untuk bermedsos untuk syiar, syiarnya dengan cara aku. Tapi mungkin kalau nggak nyampe atau salah penyampaian berarti ada yang harus aku perbaikin juga cara syiarnya. Makanya gini, kalau aku tuh selalu gini, setiap rumah tangga itu nggak ada yang perfect. Nggak ada yang harmonis tanpa ada masalah. Tidak ada hidup orang yang nampak masalah. Tapi kalau saya alhamdulillahnya perbedaan aku sama Habib tuh kayak bumi sama langit gitu. Aku orang yang baru mengejar ilmu sedangkan Habib Masya Allah kalah ilmu gitu. Tapi Masya Allahnya juga Habib adalah sosok suami yang tidak pernah mau keras kepala. Dan dia mau merendahkan dirinya untuk istrinya untuk mengajak sama-sama gitu. Dan juga Habib meskipun kayak ilmu nggak sombong. Tetap masih mau belajar memahami istrinya. Masih mau belajar dari aku yang miskin ilmu gitu. Jadi buat aku pribadi perbedaan aku sama Habib tuh gede banget. Habib juga bukan orang yang romantis, aku juga banyak perbedaan. Tapi buat kita itu menjadi pembelajaran kita berdua untuk menjauh lebih baik. Pada saat ada masalah, miskomunikasi pasti gitu. Tapi kita balik lagi rujukannya jalan keluarnya apa? Al-Quran dan Hadis gitu. Kalaupun seandainya di Al-Quran dan Hadis mentok di akunya, Habib pasti udah paham akunya mentok. Pasti kita punya guru yang menyenengahi, itu mungkin mertua yang bisa masukin gitu. Jadi buat aku pribadi, kita juga bukan rumah tangga yang, wah sempurna tuh enggak. Tapi aku tuh pingin sekali orang-orang tuh mengemas rumah tangganya. Cukup simpan aib rumah tangga kalian untuk kalian sendiri. Dan menjadikan itu pembelajaran lebih baik. Terus yang diumbar cukup kebahagiaan yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Jangan kita menginspirasi mengumbar aib suami kita, berpisah. Sehingga menginspirasi orang lain, yaudah kalau berpisah nggak usah worry lah. Kayak si A, si B, si C gitu. Seru sih, makanya sekarang aku lagi enjoy aja sih. Enjoy dengan anak-anak dan keluarga. Yang pertama kan lagi di Yaman. Itu juga harus dipikirin, karena harus kirim-kirim barang ke sana juga. Dia perlunya apa, mau dikirimin apa. Terus setiap Jumat juga harus nunggu telepon. Terus juga kalau yang dua di sini udah mulai sekolah, udah mulai tetap muka. Jamnya juga udah beda. Alhamdulillahnya di rumah tuh Masya Allah banyak keluarga yang bisa bantuin aku juga. Kalau nggak aku mungkin bisa kayak stress juga kan, karena satu badan ngebagi banyak. Tapi Alhamdulillah banyak keluarga yang bantuin, yang nganterin juga. Terus ada Kalisa juga yang lagi aktif-aktif ya banget. Jadi kayak ya nikmatin aja sih, bersyukur Alhamdulillah. Malah kayak berpikir, kayaknya kalau nambah seru nih. Terima kasih telah menonton!